Perempuannya di bawah, nah laki-lakinya di atas Nah itu dia, kan sesuai gravitasi tuh Jadi nanti ketika si laki-lakinya atau suaminya itu ejakulasi Mengeluarkan sperma, itu akan langsung masuk ke rahim Halo, selamat pagi teman-teman Kembali lagi nih di Tanya Dokter bersama Dr. Fahlia Oke, apa kabar dokter? Baik Oke, kali ini temanya adalah bagaimana cara cepat hamil Oke, pertanyaan aku yang pertama adalah Gimana sih cara cepat hamil secara umum dulu? Ya banyak sih, zaman sekarang nih orang cari tau nih bagaimana nih cara tips untuk cepat hamil Nah yang paling penting nih, yang paling pertama harus rutin Untuk berhubungan badan atau berhubungan sensual Nah rutinnya kapan aja Nih bagusnya itu seminggu tuh bisa sampai dua sampai tiga kali Jadi diselang-selang gitu, selang-selang dua hari Nih dua hari berhubungan, dua hari enggak, nanti dilanjut lagi Nah itu bagus tuh kalau rutin seperti itu Oh jadi rutinitas itu dilakukan justru seminggu tiga kali, bukan seminggu sekali Dua sampai tiga kali, jadi bagusnya gitu dua hari sekali, dua hari sekali gitu Oh itu enggak mengurangi kualitas? Enggak sih, itu udah sesuai, biasa sesuai anjuran dan itu bagusnya dilakukan sesudah menstruasi Nih misalnya menstruasi hari ini bersih nih, nah besok bisa langsung tuh Itu bagus tuh, karena habis menstruasi itu langsung adanya masa subur Oh justru masa subur itu paling bagus itu setelah menstruasi? Iya setelah kita bersih, hari ini bersih besoknya bisa langsung untuk berhubungan gitu Itu bagus dan itu akan sangat besar berpeluang untuk bisa hamil gitu Hmm, kadang itu kan kalau misalnya dok, kita menstruasi, cuman tuh mungkin dari najis headnya itu masih udah enggak ada Tapi kan kadang itu masih ada, kayak maaf ya dok, kayak keputihan gitu Itu enggak apa-apa atau kita tunggu benar-benar sampai bersih dulu? Tunggu benar-benar bersih Itu sih, tapi biasanya gampang kita tahunya kapan kita masa suburnya kita, kalau kita head itu teratur Kadang kan ada orang yang headnya nih tanggal 30 nih, bulan depan tiba-tiba mundur Aku sih Iya gitu ya, nah bulan depan tiba-tiba maju Nah itu agak susah sih untuk tahu kita masa suburnya kapan gitu Nah kalau memang mau tahu, benar-benar kayak yang pas nih waktunya, kalau masa subur itu teratur Kalau heightnya teratur Oh jadi masa subur itu justru kalau yang menstruasinya enggak beraturan tuh susah dihitung Walaupun ada rumusnya Iya benar, itu susah banget Nanti di lain waktu nanti akan kita jelasin deh gimana caranya menghitung masa subur Oke Nah terus ini ada lagi nih Paling penting itu posisi Posisi-posisi pada saat berhubungan Biasanya itu yang paling bagus ya, yang paling efektif itu yang posisi klasik Klasik gimana dong? Iya jadi klasik itu tuh ya kayak perempuannya di bawah, nah laki-lakinya di atas Nah itu dia, kan sesuai gravitasi tuh dia, jadi nanti ketika si laki-lakinya atau suaminya itu ejekulasi, mengeluarkan sperma, itu akan langsung masuk ke rahim Kan jatuhnya kan agak di atas ya, jadi nanti langsung dia masuk, dia tuh tidak terhalang apapun Oh jadi itu bisa mengaruhi cepat hamil tuh lewat gravitasi juga bisa dong? Iya bisa dong, jadi kan kesannya kalau misalnya si suami kita di atas, kan dia itu akan langsung masuk, tidak akan tumpah-tumpah Terus kalau misalnya udah selesai nih, udah selesai ejekulasi, jangan langsung berdiri si ibunya, jadi kayak yang tetap pada posisinya Atau bisa jadi, ini kaki tuh, kaki kita tuh disanggahin ke bantal ataupun disanggahin ke indik Bener, jadi supaya si spermanya tuh gak tumpah Oh oke, kalau untuk dari gayanya nih dok, kan udah tuh tadi ya kan yang wanita di bawah, laki-laki di atas Nah ada gak sih durasi yang sperma kan bisa mati ya dok ya, pada saat kita naikin badang tuh durasinya berapa lama gitu Oh gitu, kalau untuk spermanya akan mati itu beda-beda, nah itu sperma itu kadang bisa bertahan sampai besok Nah kalau misalnya hari ini itu gak membuahi, bisa jadi besok Nah gunanya dia itu kita mempertahankan posisi, supaya tidak tumpah makanya lebih banyak Oh, jadi si spermanya tuh banyak, jadi bisa bertahan sampai besok Kalaupun gak membuahi hari ini, besoknya bisa terbuahi Oh jadi, saya baru tau loh, kalau misalnya sperma itu bisa hidup sampai besok, membuahinya sampai besok Oh gitu Jadi walaupun gak bisa membuahi hari ini ya, besok itu tujuannya, tujuannya supaya gak tumpah Jadi banyak nih, ada stok nih untuk besok nih, kira-kira untuk dibuahi gitu Oh berarti dok, nih dari aktivitas itu, kalau misalnya hari ini kan kita berhubungan nih dok misalnya Nah besok apa sih yang harus kita lakuin biar mungkin gak terlalu capek kah atau gak boleh, ada gak sih kayak pantangan-pantangan gak boleh mandi apalah Gak boleh mandi air hangat atau gimana Sebenarnya kalau untuk pantangan aktivitas sih sebenarnya gak ada ya, tapi penting nih bagi suami Diusahakan jangan nih berendam, berendam di air hangat Nah itu gak bagus buat sperma Karena kan si sperma itu kan dia memang ada, namanya di testisnya itu kan ada kematangan sperma Nah ketika dia berendam di air panas, itu spermanya akan gak bagus Oh justru itu? Itu mempengaruhi sperma Jadi disaranin tuh para bapak nih, suami-suami jangan tuh, jangan suka berendam air panas Itu akan membuat jelek anti sperma nya gak bagus Bisa matangnya berlebihan, karena udah mateng nih di testisnya, ditambah air panas semakin mateng gak bagus deh sperma nya Oh gitu ya dong, justru laki-laki juga ada ya dok pantangannya Ada, gak cuman wanita Karena gini nih, kalau kentuan-kentuan hamil itu bukan istri doang, suami dan istri Jadi kalau misalnya dua-duanya gak bekerja sama, gak akan jadi dong Oh iya bener juga ya Oke dok, tadi itu kan tentang posisi Ternyata banyak banget nih cabangnya, informasinya Nah sekarang aku pengen tanya, kira-kira kalau dari konsumsi, untuk suami dan istri, apa sih yang mungkin bisa dikurangi gitu kan? Karena kita pengen cepat hamil nih, apa sih yang dikurangi, apa gak ada, apa justru harus makan banyak gitu? Nah sebenernya sih, untuk semua penyakit atau semua yang pengen sehat itu harus makan yang bergiji, kan? Salih uran, buahan, banyak minum air putih itu wajib Tetapi kalau memang pengen lagi promil nih, lagi program hamil nih, diusahin banyak mengkonsumsi makanan, buah-buahan atau sayur sayuran yang mengandung vitamin B, vitamin C, vitamin D, asam polat Nah itu tuh ada tuh, kayak sayuran tuh, berwarna hijau seperti bayam, brokoli, itu kan mengandung vitamin C Terus kalau buah-buahan yang mengandung asam polat itu seperti alkukat Nah itu bagus tuh rutin dikonsumsi Nah bukan hanya makanan, kita kan juga butuh vitamin di dalam tubuh Juga harus tuh mengkonsumsi seperti vitamin B, vitamin C, vitamin E, dan vitamin asam polat Bukan cuma ibunya aja, tapi si bapaknya juga harus rutin mengkonsumsi vitamin, gitu Oh gitu Dok, ini kan kadang ya, sekarang tuh kita males ya buat makan, buat konsumsi sayur lah, kita harus prepare dan lain-lain Kalau misalnya, ya udahlah, untuk sayuran, untuk buah-buahan itu sebisanya kita, sempetnya kita Kalau cuma minum vitamin-vitamin aja nih, kayak vitamin B, oke ada vitaminnya Terus alpukat, karena asam polat, kita minum asam polatnya aja Itu kira-kira ngaruh gak sih apa justru di sayuran dan buah-buahan tuh lebih kaya akan vitamin? Sebenernya yang alamnya lebih bagus ya Tapi kalau emang dua-dua, itu yang paling penting dua-dua sih Kalau mau kita lebih efektif, lebih bagus, lebih cepat untuk perhambilnya Yang bagusnya tuh dua dikonsumsi Yang dari alaminya ada, yang dari obatnya atau vitaminnya itu ada, gitu Oh, betul Oke, aku kira tuh ya udah vitaminnya aja dibanyakin, dosisnya ditambah Jadi kalau mau maaf Jadi kita minum vitamin juga ada dosisnya Jadi gak boleh sembarangan kita minum vitamin yang awalnya dosisnya satu kali satu Karena kita gak makan seseorang nih jadi dua kali satu Ya gak gitu Karena kelebihan vitamin di dalam tubuh kan juga gak bagus Contohnya kelebihan vitamin C Kalau ada yang rewet sakit lambung, otomatis mau membahayakan Bener, bener Itu kan secara umum ya dok Yang bagi orang awam ya Yang bisa udah lakuin lah ya Kira-kira dari dokter tuh apa sih yang tips and trick gitu Biar cepet 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 Kita kan pasti akan merencanakan hamil pengen punya anak Nah, diperlukan nih adanya pemeriksaan sama imunisasi atau vaksin Kebanyakan kita itu sedikit sepeli, ah mau nikah yaudah kita gak perlu pemeriksaan Padahal itu penting gitu kan Jadi tujuannya kenapa sih gitu Supaya kita tahu nih kita ada gak sih penyakit yang lain atau infeksi menular, penyakit infeksi seksual menular gitu di dalam tubuh kita gitu Apakah ada gak sih penyakit yang akan menghambat nanti kehamilan kita? Jadi nanti programnya itu akan lancar Sebenernya ya dok ya, sebenernya nih Aku tuh juga punya pengalaman yang sama Karena aku kan udah hampir mau 2 tahun ya menikah ya Agak susah gitu Nah, mungkin ada penyesalan dari yang dokter tadi bilangin harus cek itu Aku cuma sebelum menikah itu cuma imunisasi ya vaksin Ya vaksin ya, biasanya tetanus ya Gitu doang Nah, salah gak sih atau belum terlambat lah buat ngelakuin yang lebih gitu Misalnya kayak vaksin-vaksin nih Kayaknya vaksin banyak ya dok ya sebelum menikah Sebenernya gak ada terlambat sih kalo untuk kesehatannya Karena kan lebih baik mencegahkan daripada bongopati Jadi nih udah dicoba nih semua cara yang alami udah dicoba Nah kok gak hamil-hamil gitu Udah saat ini kita konsultasikan ke dokter Kita langakuin pemeriksaan Pemeriksaannya apa aja sih? Nah untuk istrinya, si ibunya perlunya pemeriksaan USG Untuk ngelihat nih rahimnya bagus atau enggak Ada kainan atau enggak Terus juga bisa pemeriksaan hormon Kan kita punya hormon reproduksi dalam tubuh Nah untuk dilihat tuh normal atau enggaknya Nah bukan cuma si ibunya aja Si bapaknya juga harus gitu Si bapaknya apa yang diperiksa? Spermanya Jadi pemeriksaannya itu analisis sperma Itu untuk ngelihat Bagus gak sih spermanya? Bentuknya bagus gak? Jadi cepet gak sih? Nah itu ngaruh Jadi sebenernya tuh ada banyak bentuknya Ada kalinannya Terus ada yang jalan lambat Ada yang jalan cepet Nah itu untuk dilihat disitu Itu gitu Jadi sebenernya kalau cek kehamilan itu Gak cuma dari sisi Kan yang kita tahu USG doang lah Ya kan? Buat dilihatin Ini rahimnya bagus atau enggak Ini telurnya bagus atau enggak Ya telurnya bagus atau enggak Yang kalau perempuan tuh rahim Nah itu kan kadang dicek ya Kecil-kecil atau enggak Kan ternyata laki-laki juga ada ya? Juga ada Jadi sperma yang dilihat Jadi itu sperma yang dilihat Untuk melihat bentuknya Percepatannya Itu ngaruh untuk proses hamil Tapi dok ya yang aku agak bingung nih Kalau misalnya laki-laki Dia itu kan Mengeluarkan sperma ya dok ya Kualitas itu apakah akan terus seperti itu? Apakah setiap harinya akan berubah? Karena kan kalau misalnya kita tes nih Hari ini Ya belum tentu nanti besoknya itu bagus Walaupun hasilnya hari ini bagus ya Apa memang itu? Ya udah memang bakal begitu terus secara umum? Nah jadi sebenarnya bagus atau enggak Sperma itu tergantung yang dikonsumsi Tergantung gaya hidup Dilihat nih gimana gaya hidupnya Apakah Mungkin merokoknya berlebihan Ada minuman alkohol yang berlebihan Itu akan mempengaruhi sperma Nah jadi kalau misalnya pengen spermanya bagus Makan konsumsi makanan yang bagus Yang bergizi, sayur-sayuran, buah-buahan Sama kalau ngerokok dikurangin ngerokok Iya Alkoholnya di-stop Supaya spermanya bagus Biar menghasilkan anak-anak yang baik Soalnya dan soalnya Bener Oke terima kasih untuk hari ini Sampai ketemu lagi di tema selanjutnya Semoga bermanfaat Sehat terlalu ya Jangan lupa subscribe, like, and share Bye bye